Intro Sementara itu menyikapi tingginya peredaran narkoba di daerah ini BNNP Kalsel berupaya menyiapkan strategi pada tahun 2021. Selain pemberantasan juga berbagai program sosialisasi guna menyadarkan masyarakat untuk tidak menyalahgunakannya. Kita juga melakukan advokasi kebijakan P4GN di instansi-instansi. Menyikapi tingginya angka kasus peredaran narkoba di daerah ini, BNNP Kalsel mengaku akan menyiapkan berbagai strategi yang dinilai dapat memutus mata rantai peredaran narkoba. Selain melakukan upaya pemberantasan dengan penegakan hukum, BNNP juga akan melakukan upaya pencegahan kepada masyarakat terhadap bahaya narkoba. Pasalnya dengan begitu pasar atau permintaan narkoba diakini akan semakin berkurang dan terputus. Saya akan lebih memprioritaskan kepada sosialisasi, pencegahan, kempen, penggiat narkoba di seluruh pelosok dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, sampai di desa-desa untuk kita bisa sama-sama secara terstruktur, sistematis, dan masif melakukan upaya-upaya pencegahan. Sehingga ke depan pasar ini diharapkan semakin kecil, semakin turun, bahkan mudah-mudahan kalau kita bersama bisa hilang. Nah kalau pasar sudah hilang tentunya barang yang masuk pun ini pasti tidak akan laku, tidak ada pembeli. Selain sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat, BNNP Kalsol juga akan memasibkan pencegahan dini dengan melakukan tes urin secara berkala. Sebagaimana tahun ini BNNP Kalsol juga telah melakukan 6.712 tes urin baik di perguruan tinggi, instansi swasta, pemerintah, maupun BOMN. Di samping itu melakukan program rehabilitasi, tercatat ada sekitar 366 orang menjalani rehabilitasi yang dilakukan di Lembaga Rehabilitasi Pemerintah. 45 orang dirawat inap di rumah sakit terujukan, 134 orang direhabilitasi di pelayanan oleh komponen masyarakat, 26 orang di pelayanan rehabilitasi TAT, serta 58 orang mengikuti pasca rehabilitasi di BNNP Kalsol dan Banjarbaru. Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton!